Selamat pagi, berita-berita seputar Jawa Barat hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Saya Rizka Rizlia, berikut reportase Jawa Barat selengkapnya. Konsumsi jajanan spageti puluhan pelajar sekolah dasar di Bekasi mengalami keracunan masal. Diduga spageti yang disantap para pelajar pada jam istirahat telah kadaluarsa. Para pelajar mengalami pusing hingga muntah-muntah. Sedikitnya sebanyak 20 pelajar sekolah dasar negeri 02 dan 3 Tanjung Baru, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, selasa siang terpaksa dilarikan ke rumah sakit Andi Isha Cikarang untuk mendapatkan perawatan medis setelah mengalami mual serta pusing. Puluhan pelajar tersebut diduga keracunan usai menyantap jajanan spageti yang dibeli di depan sekolah seharga Rp2.000 saat jam istirahat berlangsung. Selain di rumah sakit, sebagian pelajar lain juga dirawat di klinik terdekat, tak jauh dari sekolah. Umumnya mereka mengalami pusing dan mual, usai mengkonsumsi makanan yang dibeli seharga Rp2.000. Sebagian pelajar mengaku jajanan spageti tersebut baru pertama kali dibelinya, lantaran pedagang baru mulai pertama menjual di depan sekolah. Namun usai disantap, mereka justru mengalami pusing. Diduga bahan yang digunakan merupakan bahan keadaan luarsa sehingga mengakibatkan keracunan massal terhadap para pelajar. Para pelajar yang mengalami keracunan massal dirawat di rumah sakit Andi Saci Karang dan klinik setempat. Beberapa pelajar lainnya dirawat di rumah masing-masing setelah mendapatkan perawatan medis. Kasusnya kini dalam penanganan pihak kepolisian sektor Cikarang Timur. Dedy Beben, Bekasi